Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini teman-teman Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut Klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah Atau bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan info-info dari aku yang selanjutnya Pada video kali ini Aku mau nge-review gimana caranya untuk membeli tiket kereta api parsial Secara online Bagi kamu yang baru pertama kali mendengar apa itu tiket kereta api parsial Atau go show Aku mau ngejelasin sedikit tentang tiket kereta api parsial Kemarin aku pengalaman naik kereta api Majapahit Dari stasiun Malang Kota Baru sampai stasiun Madiun Tiket kereta api Majapahit full trip dari Malang menuju Jakarta Pasar Senen Itu sekitar Rp270.000 Kota Madiun adalah salah satu kota yang dilewati kereta api Majapahit Dari Malang menuju Jakarta Pasar Senen Nah ketika hamin 2 jam sebelum keberangkatan Ada kursi kosong antara Malang sampai ke Madiun Nanti harga asli sekitar Rp160.000 Turun hanya menjadi Rp85.000 Sekarang aku mau ngecek tiket kereta api asli Atau tiket yang sesungguhnya Harga sesungguhnya Dari Malang menuju Madiun Yang dipesan secara jauh-jauh hari ya teman-teman Untuk pengecekan harga tiket kereta api melalui aplikasi KAI Access Bisa diketik stasiun awalnya dari stasiun Malang Saya ingin pergi dari stasiun Malang menuju stasiun Madiun Yang ada di Jawa Timur Kemudian klik cari tiket Kemudian akan muncul beberapa kereta yang tersedia Seperti yang ada di tabel berikut ini Saya ingin cek kereta api Majapahit Rute Malang-Madiun itu harga aslinya sekitar Rp180.000 Bagi kamu atau kalian-kalian yang belum tahu tiket parsial atau tiket yang turun harga itu kayak apa Aku mau jelasin sedikit mengenai tiket kereta api parsial Atau tiket kereta api jarak jauh Yang menggunakan tiket jarak dekat Nah kemarin saya naik kereta api Majapahit Yang full tripnya kereta api Majapahit itu dari Malang menuju Jakarta Pasar Senen Nah rute Jakarta Pasar Senen Malang itu adalah rute full tripnya yang harganya sekitar Rp270.000 Nah untuk rute Malang-Madiun itu harga aslinya sekitar Rp160.000 Ketika kita pesan jauh-jauh hari Nah ketika hamin 2 jam sebelum keberangkatan Ada kursi kosong antara Malang sampai Madiun Nah itu harganya akan turun Ingat sekitar 2 jam sebelum keberangkatan Tiket parsial itu tersedia banyak Antara Malang-Madiun Kemudian Surabaya-Madiun Madiun-Jogjakarta Kemudian Yogyakarta Purwokerto Purwokerto Cirebon Atau Cirebon Jakarta Tersedia banyak Sudah ada youtuber yang Mencatatkan atau merumuskan tiket kereta api parsial itu Bisa dicek di menu deskripsi yang ada di bawah itu Tinggal klik aja ya teman-teman Nah untuk pembelian tiket kereta api parsial Seperti yang aku jelasin tadi Itu bisa dibeli yang pertama melalui Stasiun Loket stasiun Yang kedua melalui e-machine yang terdapat di stasiun juga Kemudian yang ketiga adalah KAI Akses Mulai 2 jam sebelum keberangkatan ya teman-teman Jadi ketika 2 jam sampai 30 menit sebelum keberangkatan Itu bisa dibeli melalui KAI Akses Nah kalau sudah 30 menit sebelum keberangkatan Tiket parsial hanya bisa dibeli di loket stasiun ya teman-teman Nah sekarang aku mau nge-review gimana caranya untuk membeli tiket kereta api parsial Menggunakan KAI Akses dan pembayarannya lewat link aja Nah yang pertama buka aplikasi link aja kalian Untuk memastikan saldo kalian telah mencukupi untuk pembelian tiket kereta api parsial Bagi kalian yang masih bingung cara mengisi saldo link aja melalui Indomaret atau ATM Bisa klik di bagian atas video Setelah itu kalian buka aplikasi KAI Akses kalian Untuk pembukingan tiket kereta api parsial Pilih intercity train Aku memilih dari stasiun Malang Menuju stasiun Madiun yang ada di Jawa Timur Kemudian tanggalnya karena sudah 2 jam sebelum keberangkatan Harga kereta api maja pahit sudah turun harga menjadi Rp85.000 Saya klik lanjut Isi identitas sesuai dengan KTP Klik pesan Sebelum lanjut ke pembayaran aku mau milih kursi di gerbongnya terlebih dahulu Aku memilih kursi yang kosong di ekonomi 8 sheet 4D Setelah milih kursi klik simpan Setelah itu lanjut ke pembayaran Karena tadi melalui link aja aku memilih melalui link aja Link aja kemudian klik bayar Bayar Kita tunggu link aja membaca untuk membayar tiket kereta api parsial Nah jika berhasil akan muncul pemberituan seperti ini Your payment is successful artinya Kalian membeli tiket sudah berhasil Kemudian kalian bisa klik close atau tutup Nah ini adalah tiket kereta apinya Karena sudah 2 jam sebelum keberangkatan Dan e-boarding yang tersedia di KI Access sudah bisa di klik Tapi saya memilih untuk mencetak boarding pass saja Nah Status pembayaran lunas Ada 2 opsi ya teman-teman Kalian bisa klik e-boarding Atau opsi yang kedua mencetak boarding passnya Di stasiun Kali ini aku mau cetak boarding passnya Kemudian di aplikasi link aja nya akan muncul pemberitahuan Sakses untuk pembayaran tiket kereta api parsial Dan ini mendapatkan cashback sekitar 5.000 rupiah Langsung masuk info saldo yang Saldo bonusnya di link aja Ini adalah pemberitahuan yang terdapat di link aja Kotak masuknya kayak gitu Nah Saldo bonus masuk ke dalam saldo bonus Aku mau ngasih sedikit perbedaan pembayaran melalui link aja Bagi kalian yang ingin beli di loket stasiun Kalian hanya menunjukkan KTP Dan langsung memberikan uangnya kepada loket stasiun ya teman-teman Kalau kalian beli tiket melalui KAI Akses Mulai 2 jam sebelum keberangkatan Khusus tiket go show Atau parsial itu Nanti kalau kalian memilih pembayarannya melalui Indomaret Atau Alfamart Atau Alfamidi Nah itu batas pembayarannya sekitar 15 menit Kalau sudah parsial ya teman-teman Kalau sudah tiketnya itu parsial Atau tiket yang turun harga ya teman-teman Nah Aku kemarin Milih untuk pembayarannya melalui link aja Karena Dia cepat Soalnya aku masih di kampus kan Nah Masih di kampus dan jamnya itu sudah Memenuhi Atau sudah masuk jam pembelian untuk tiket parsial Jadi aku Belinya lewat KAI Akses Dan pembayarannya lewat link aja Nah link aja nya ini Sudah aku isi dengan saldo Sejumlah harga tiket yang Ingin aku beli Kereta api Majapahit Sekitar 85 ribu rupiah Jadi aku pergi ke Indomaret Untuk mengisi Saldo link aja nya Bagi kamu yang Masih bingung Atau kalian-kalian yang masih bingung Cara mengisi saldo link aja Melalui Indomaret Itu bisa klik di link Di atas video ini Kalian bisa tonton free ada disini semua Atau di kolom deskripsi Bagi kalian yang masih bingung Nah Sekali lagi Aku milih link aja Karena Aku lagi di kampus Dan Gak mungkin untuk Membayar pada saat itu juga Ketika jam memasuki Udah jam Pembelian tiket kereta api Parsial Kayak gitu Nah untuk kereta api Majapahit ini Berangkat dari Stasiun Malang Kota Baru Jam setengah 7 malam Dan Hampir 2 jam Keberangkatannya Setengah 7 malam Itu kan artinya Setengah 5 Setengah 5 sore Nah Sedangkan setengah 5 sore itu Saya masih di kampus Dan Belum bisa Bagi Indomaret Makanya saya mengisi dulu Saldo link aja nya Sekitar harga tiket yang Ingin saya beli tadi Nah Ketika kalian sukses Untuk membeli tiket kereta api Parsial Kalian akan mendapatkan sebuah email yang Di dalamnya berupa PDF Dari PT Kereta Api Indonesia Berupa bukti pembayaran transaksi PT Kereta Api Indonesia Persero Nah PDF nya Adalah tanda bukti pembelian tiket kereta api Parsial Saya mencoba Pembukanya Nah Ini adalah tanda bukti Dari PT Kereta Api Indonesia Bahwa Kalau kita sudah Membeli tiket kereta api Melalui Aplikasi KAI Akses Dan langsung Dikirimkan Lewat email Yang Kita cantumkan Di aplikasi KAI Akses Tulisannya Berupa nama Nomor hp Alamat email Tanggal pesan Dan Jumlah penumpang Dan Total pembayaran Melalui Link aja Kode booking Juga tersedia Di sini Nah Aku mau tekanin lagi Tiket parsial Hanya tersedia Jika ada kursi kosong Antara tiket parsial Contohnya Malang Sampai Madiun Ya teman-teman Ketika Tidak ada kursi kosong Atau kursi Antara Malang Madiun Sudah terisi semua Artinya Tiket parsial itu Sudah tidak berlaku lagi Ya teman-teman Tujuan aku Untuk membuat video ini Adalah untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Teman-teman semua Mengenai Apa sih Tiket parsial itu Dan Gimana cara Mendapatinya Biar dapat Tiket parsial Demikianlah Teman-teman Video review Tiket kereta api Parsial Kereta api Majapahit Dari Malang Menuju Madiun Yang bisa aku buat Aku harap Video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Share Like Comment Dan subscribe Untuk membantu Channel ini Berkembang Dan sampai jumpa Pada video-video Yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jangan lupa Saksikan video-video Aku yang lainnya Saksikan video-video